Halo, gue Youtuber Kepo. NFT, Metaverse, Cryptocurrency. Memang jadi pembahasan paling panas di jaman sekarang? Game Metaverse terbaru dari The Mars sudah meluncurkan aplikasi untuk mining token kriptonya. Kalian bisa mendapatkan token kripto gratis. Cukup register masukin nomor HP dan email. Setelah mendapatkan token gratis, kalian bisa mining setiap hari. Tapi, token ini berpotensi untuk naik karena itu jangan sampai kalian terlewat proyek ini. Apalagi ini gratis dan mudah untuk register. Bagi kalian yang mau dapetin token kripto gratis, cek aja linknya di deskripsi. Oke, kita lanjut membahas tentang YouTuber bisnis NFT. Jadi NFT alias non-fungible token ini semakin terkenal karena Gozali yang menjual foto selfie-nya dan bisa untung miliaran rupiah. Beritanya viral, luar biasa. Ya sebenarnya sebelum Gozali sudah banyak artis yang ikut jualan NFT. Seperti Syahrini dan Luna Maya. Tapi memang berita Gozali ini lebih viral ya karena dia hanyalah orang biasa dengan modal selfie yang bisa mendapat untung miliaran rupiah. Well, kalau buat kalian yang ngerti apa itu NFT, silahkan cek video gue yang ini. Tonton sampai habis, nanti kalian akan mengerti tentang NFT. Lanjut. Jadi para YouTuber terkenal tentu gak ketinggalan ya untuk mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah Reza Arab yang membeli foto Gozali dengan harga 18,6 juta rupiah. Dan saat ini Arab perusahaan menjualnya dengan harga 1 ETH atau setara dengan 47,4 juta rupiah. Jadi kalau misalnya foto Gozali ini terjual, maka Arab bisa mendapatkan keuntungan ya, hampir 30 juta rupiah. Gila gak? Jualan foto selfie doang orang biasa lagi bisa dapet untung 30 juta rupiah. Lah bang, mana laku sih foto gitu doang? Emang sih sampai sekarang foto Gozali yang dibeli Arab belum laku karena Arab termasuk membeli di harga yang cukup tinggi. Contoh lain nih ya, YouTuber senior Harbatah juga sudah membeli foto Gozali dengan harga yang jauh lebih murah yaitu 3 dolar atau sekitar 40 ribuan rupiah saja. Jadi kayaknya ini sebelum viral. Dia baru beli beberapa hari yang lalu dan kemudian dia berhasil menjual foto selfie tersebut seharga 1.400 dolar atau 20 jutaan rupiah. Jadi dia untung sekitar 20 jutaan rupiah ya dalam beberapa hari dari hasil menjual foto selfie orang biasa. Gila gak? Ini salah satu alasan kenapa foto Gozali ini makin viral karena banyak orang yang ingin berspekulasi profit seperti Harbatah. Yang anggap aja seperti trading kripto, beli di harga bawah, kemudian jual di harga atas. Selama masih viral, masih hype dan ada yang mau beli, maka harga bisa melambung tinggi walaupun orang gak tau kegunaannya apa, nilai seninya apa, tapi ada potensi profit dari sana. Beberapa tahun yang lalu mungkin kita belum kepikiran ya, bisa jualan foto selfie orang biasa bisa untung puluhan juta rupiah. Dunia bener-bener udah edan sih. Ya itu Baru Harbatah ya yang jual satu foto selfie doang. Gimana dengan Seth Arnold yang menurut Gozalinya sendiri membeli fotonya sebanyak 25 buah pada saat belum viral. Dan memang Seth Arnold adalah salah satu yang mempopulerkan foto selfie Gozali. Ya kalau dihitung secara kasar seharusnya 25 buah foto dari harga 1 juta rupiah sekarang harganya sudah menjadi 500 juta rupiah, bahkan lebih. Jadi kalau dari hitungan persentase itu sudah untung 50 ribu persen. Wah gila bener dah. Wah bang, gue juga mau ikutan ah beli NFT. Gue pengen jadi orang kaya mendadak. Eits, nanti dulu. Sebelum memasuki dunia NFT kalian harus tau dulu resikonya. Seperti contohnya foto Gozali yang lagi hype ini. Misal kalian beli foto Gozali di harga 18 juta, kemudian jual di harga 48 juta. Apakah bakal laku? Ya belum tentu. Bisa laku, bisa enggak. Nah kalau enggak laku dan kemudian hype dari Gozali menurun, enggak bakal ada yang mau beli itu foto. Jadi uang 18 juta kalian sia-sia terbuang buat foto selfie biasa. Yang nantinya nilainya mungkin. Turun, balik lagi ke harga semula. Bisa aja kan. Jadi ini termasuk high risk dan high return. Gue sendiri tipe yang cari aman. Gue enggak mau beli foto selfie doang, harganya belasan juta. Gue lebih memilih untuk mainin kripto aja pakai HP. Ya kalian cek aja linknya di deskripsi buat dapetin token kripto gratis dan bisa mainin kripto lewat HP. Karena enggak ada resiko ya. Jelas aman. Apalagi token kriptonya juga ada potensi untuk besar dan bisa profit juga dari sana. Gue lebih memilih cara aman kayak gini sih daripada beli-beli gambar NFT di harga mahal, kemudian dijual lagi di harga yang lebih mahal. Itu resikonya tinggi banget. Takut enggak laku juga kan. Kecuali buat sultan kali ya. Enggak apa-apa. Anyway ini tergantung orangnya juga, kalau kalian tipu pengambil resiko ya silahkan. Mungkin foto Gozali juga bisa naik lagi, bisa laku di harga lebih tinggi. Enggak ada yang tahu. Selama masih ada peminatnya, ya bisa aja. Apalagi kalau masih hype ya. Dan Reza Arab selain membeli gambar-gambar NFT dari kreator lain, saat ini memang dia lagi semangat-semangatnya juga untuk bisnis gambar NFT. Arab sudah mengupload 10 gambar NFT dan sudah laku 7. Buset, cepet banget. Dia bakal upload lagi ke depannya katanya sih 88 gambar. Dia juga udah gambarin road map-nya, discord untuk komunitas. Jadi Arab ini cukup serius ya, menggarap bisnis NFT-nya. Kita lihat deh NFT-nya Arab seperti apa. Nah ini nih, ada Reza Arab pakai peci, dijual dengan harga 5 ETH atau sekitar 237 juta rupiah. Kemudian Reza Arab lagi ngerokok, harganya 25 ETH atau sekitar 1,2 miliar rupiah. Yang paling mahal adalah Reza Arab 2016, ini Reza Arab waktu terkenal lagu GGS, ganteng-ganteng swag. Reza Arab Octavian, gamer ganteng idaman, fak pencitraan, nakal tapi tampan. Harganya 88 ETH atau sekitar 4,2 miliar rupiah. Anjay, mahal banget. Seharga rumah. Tapi itu sebenarnya orang yang udah beli dulu di Arab, kemudian dijual lagi dengan harga segitu mahal. Jadi untuk trading gitu lah, jual-beli biar profit. Siapa tau dapat rejeki nomplok kan. Terus apakah gambar NFT Arab itu memang laku? Nih ya, gue kasih lihat. Reza Arab yang ngerokok itu udah laku, yang beli lakcen. Terus Arab juga sudah jual 7 gambar dengan harga masing-masing setengah ETH atau sekitar 23 jutaan rupiah. 23 kali 7 berapa tuh? 161 juta rupiah. Tapi ini masih di beat, jadi masih di lelang gitu lah. Nanti tanggal 21 Januari baru ketahuan terjual di harga berapa. Kita lihat ya aktivitas jual belinya di OpenSea. Jadi Arab itu udah berhasil menjual Reza Arab 2016 ke SP1307 dengan harga 1.657 dolar. Begitu juga dengan Reza Arab yang ngerokok. Oke, gue hitung dulu dah. Jadi Arab per hari ini sudah menjual 6 gambar NFT dengan total 10.274 dolar atau sekitar 147 juta rupiah. Belum lagi ditambah nanti tanggal 21 Januari yang beat itu terjual minimal 161 juta rupiah. Jadi total Arab bisa mendapatkan 300 juta rupiah. Gila, ini bisnis NFT-nya profit. Oke, jadi harga miliaran tadi tuh harganya sudah dijual kembali ya sama orang. Arab sendiri sih sebenarnya jual gambar NFT-nya itu sekitar 1.600-2.000 dolar atau setara dengan 20-30 jutaan per gambar. Ya, satunya seharga iPhone 13 Pro Max lah. Sejauh ini Arab sudah menjual sebanyak 6 ditambah 7 nanti pas tanggal 21 Januari. Jadi total 13 gambar NFT. Enak banget kan nyari duit? Jadi bisnis NFT-nya Arab berjalan baik. Sudah untung ratusan juta rupiah. Kalian bisa lihat disini Arab pertama kali mengumumkan menjual gambar NFT itu 6 hari yang lalu ya. Maksudnya udah laku gitu dari 6 hari yang lalu juga udah ada yang beli. Kedepannya bisnisnya ini kelihatannya ya akan memasuki omset miliaran rupiah. Sebenarnya gak heran juga kalau Arab akan sukses berbisnis NFT. Karena tahun lalu juga saat Reza Arab corat-coret gambar di atas kertas. Berhasil terjual dari lelang dengan harga 10 juta rupiah dibeli oleh Indra Kusuma. Hasil penjualannya itu dipakai untuk beli alat gambar dan diberikan kepada orang yang tepat. Nah bagaimana menurut pendapat kalian tentang bisnis NFT ini yang banyak dijalankan oleh artis dan juga youtuber? Biasanya memang yang punya pengaruh, influencer begitu. Lebih punya potensi sih untuk bisa menjual gambar-gambar seperti ini. Apakah menurut kalian memang gambar NFT ini bernilai seni tinggi? Atau mungkin untuk jadi koleksi para fans? Atau hanya sekedar alat untuk trading mendapatkan profit saat sedang hype? Ya silahkan kalian komen di bawah bagaimana menurut pendapat netizen dengan fenomena NFT ini? Like, share, dan subscribe channel gue youtuber Kepo. Always positive thinking. Ciao! Sub indo by broth3rmax